Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan yang menonton video ini sehat selalu, dimundahkan segala urusannya, dan dikabulkan semua hajatnya Video kali ini saya akan membahas bagaimana cara memperbaiki PC yang error Jadi di CPU hidup, tapi tidak tampil di monitor Ini sudah saya tunggu sampai beberapa menit, tetap monitornya itu tidak tampil Saya akan mencoba untuk menghidupkan terlebih dahulu CPU hidup, tapi di monitor tidak tampil sama sekali Gambarnya pun tidak ada Jadi buat kalian yang mengalami PC-nya seperti ini, tidak usah khawatir, tidak usah panik Simak saja videonya sampai habis Mudah-mudahan dengan mengikuti langkah-langkah yang ada di video ini PC kalian bisa hidup normal lagi Ini sudah beberapa menit, saya coba tes hidupkan ya Masih tetap di monitor tidak ada tampilan sama sekali Pertama, kita matikan terlebih dahulu CPU-nya, tekan power sampai benar-benar CPU-nya itu mati Lalu kita cabut kabel power-nya Seterusnya kita buka penutup PC-nya Langkah yang saya akan lakukan yaitu mencopot RAM Di sini ada dua keping RAM Jadi saya akan mencoba mencopotnya Sebelum mencopot pastikan pengaitnya kita buka terlebih dahulu Langsung kita bersihkan saja RAM-nya ya Bisa menggunakan kawas ataupun penghapus Tapi di sini saya gunakan semuanya Dan RAM itu tergantung dari CPU-nya ya Ada yang satu keping ataupun ada yang dua keping Dan di sini RAM CPU-nya itu ada dua keping Jadi saya ambil semuanya, saya bersihkan satu persatu Kita gosok-gosok saja di bagian kuning-kuning ya di RAM-nya itu Setelah kita gosok, lalu kita bersihkan lagi menggunakan kawas Langkah selanjutnya kita copot kabel power dan kabel SATA harddisk-nya Setelah kita copot Kita bersihkan tempat RAM di mesinnya ya Pakai kawas kita bersihkan sampai benar-benar bersih Setelah bersih kita pasang kembali RAM-nya Pastikan di saat pemasangan RAM-nya itu sudah benar dan pas Saat pemasangan ketika posisinya sudah pas Kita sambil tekan bagian tengahnya sampai terdengar suara klik Selanjutnya kita pasang kembali kabel power dan kabel SATA harddisk-nya Jadi cukup simple dan mudah Kita copot RAM-nya, kita bersihkan Lalu copot juga kabel harddisk-nya ya Kabel power dan kabel SATA-nya Setelah itu kita pasang kembali Oke selesai Kita pasang RAM dan kabel harddisk-nya Colokkan power Langsung saja kita hidupkan Dan lihat bagaimana hasilnya Nah ini CPU sudah hidup ya Mudah-mudahan saja berhasil Kita lihat Alhamdulillah Dia sudah tampil monitornya Seumpama kalian sudah membersihkan RAM Sudah juga mencopot kabel harddisk Hasilnya sama Kalian ulangi lagi Akan tapi kalian copot VGA-nya Kalian bersihkan ya Di bagian kuning-kuning VGA-nya Karena masalah seperti ini itu Bisa jadi faktor dari RAM atau VGA-nya yang kotor Alhamdulillah sudah tampil ke Windows Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton Semoga video ini bermanfaat Terima kasih telah menonton